Shalom, menjujua, perkenalkan nama saya Okfir Joranesku dari kelasis Jakarta, Kalimantan, Runggung Pondok Gede. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Saya sangat bersyukur sekali dapat bertemu dalam persekutuan firman Tuhan melalui virtual atau online. Teman-temanku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami, sehingga pada kesibukan kami hari-hari ini kami dapat meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari mu bibir hamba berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menyampaikan kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan membacanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-temanku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita berada di dunia ini, kita hidup hanyalah sementara. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita berada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita harus lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita sudah dipanggil ke rumah Bapak di surga, hidup kita sudah menjadi berkat. Selanjutnya saya sudah mengartikan dua makna dari kata berkat. Yang pertama, berkat adalah kekuatan yang Tuhan memberikan kepada kita. Berkat tak selalu berupa emas, berupa uang, berupa investasi yang kita miliki. Melainkan berkat adalah kekuatan ketika kita tetap kuat dalam keadaan yang melemahkan sekalipun. Kita tetap bersyukur walaupun kita tidak mempunyai apa-apa. Kita tetap tersenyum saat kita direhmehkan. Yang kedua, berkat adalah pemberian dari Allah. Pemberian dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk jasmani maupun dalam bentuk rohani. Dalam bentuk jasmani seperti materi, kekayaan, talenta, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam bentuk rohani yaitu semua karunia yang dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui Kristus. Jadi artinya apa? Berkat yang Tuhan memberikan kepada setiap kita bukan untuk didikmati sendiri. Melainkan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan sebagai sarana untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Di dalam net alkitab yang sudah kita bacakan tadi, Kita melihat terdapat banyak kejadian ketika Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi hambanya. Salah satunya ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi untuk menyuarakan suara Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menyuarakan suara Tuhan? Terlihat jelas pada ayat yang kelima. Tuhan berkata bahwa sebelum Yeremia lahir, bahkan sebelum Yeremia dibentuk di dalam merahim ibunya, Tuhan telah mengenal dan mengunduskan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Peristiwa ketika Tuhan memanggil Yeremia ini merupakan suatu peristiwa yang di luar akal manusia. Karena kita tidak dapat memahami akan pemikiran dan rencana Allah. Kita tahu untuk mengembang suatu tugas yang berat, pasti dibutuhkan orang yang luar biasa bukan? Tapi siapa kayak Yeremia? Dia tidak mempunyai kemampuannya hebat, belum berpengalaman, belum pandai berbicara, bahkan cenderung penakut. Sama seperti di dunia ini. Pernah nggak sih kita berpikir mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita dilahirkan di negara Indonesia? Mengapa kita tidak dilahirkan di negara Amerika, Inggris, dan lain sebagainya? Mengapa kita dipertemukan di keluarga yang seperti ini? Mengapa kita menjalankan pendidikan yang seperti ini? Banyak sekali pertanyaan mengapa yang kita tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan untuk membuat kita di dunia ini. Menurut saya, hal ini adalah segala kehidupan kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Hidup kita memiliki suatu tujuan yang tujuannya sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum kita dilahirkan. Lalu, apa maksud dari panggilan Tuhan ini? Apa yang dapat kita lihat dari panggilan Tuhan ini? Yang pertama, saya melihat kehadiran Tuhan dalam panggilan setiap kita disertai dengan pemutusan. Tuhan telah mengenal kita sebelum kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan adalah yang menciptakan kita, ya sangat mengenal kita. Ya, bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu lalu lupa dengan ciptaannya. Bahkan dikatakan, sebelum Tuhan menciptakan kita, menciptakan sesuatu, Tuhan terlebih dahulu mengenal kita. Jika demikian, mengapa kita harus khawatir akan hidup kita jika Tuhan saja mengenal orang-orang yang diciptakannya? Sama seperti Iremia, ia sempat khawatir karena ia menyadari ia masih muda, ia belum pandai berbicara. Tapi ketika Tuhan memanggil ia, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam hidupnya. Sehingga kita dapat melihat dalam arti panggilan, disitu kita temukan ada suatu pengutusan. Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil, membuat kita di dunia ini karena ada tujuan Tuhan pada setiap kita. Salah satunya, karena kita dapat menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Tuhan menyertai orang-orang yang diurapi di dalam panggilannya. Mungkin setiap kita pernah berkata, kita masih muda, kita belum pandai berbicara. Tapi hari ini, Tuhan ingin pandai teman-teman dan pandai saya bukan karena kita pandai berbicara. Melainkan, Tuhan menaruh berkat penyertaannya dalam hidup teman-teman dan saya. Selanjutnya yang kedua, kita lihat. Kehadiran Tuhan dalam panggilan setiap kita disertai dengan penyertaan Tuhan. Kita tahu Tuhan telah menetapkan tujuan kita sebelum kita dilahirkan. Ya, Tuhan tidak pernah menjadikan kita begitu saja tanpa dengan tujuan yang jelas. Lalu apa tujuan kita? Banyak sekali pendapat yang menyampaikan tujuan kita di dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, tujuan utama kita di dunia ini adalah memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Di dalam panggilan Tuhan, di panggilan kita ini, ada tujuan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang berjalan seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dipilihnya berjuang tanpa kehadirannya. Maka dari itu, hadirkan Tuhan dalam hidup teman-teman dan dalam hidup saya. Maka kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Yang ketiga, kehadiran Tuhan dalam panggilan setiap kita disetai dengan pemberian otoritas. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan juga ingin menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Jadi jika kita berbicara di depan orang banyak, mereka tidak mendengar perkataan manusia. Mereka mendengar perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita, yang menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dengan demikian, sesungguhnya hidup kita di dunia ini untuk menjadi berkat. Dan melakukan perintah Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi setiap kita untuk tidak melakukannya. Kita harus mau melakukan kehendak Tuhan. Kemana pun kita diutus, kita harus siap untuk pergi. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus siap melakukannya. Sama seperti seorang prajurit akan melaksanakan, akan melakukan apapun yang disuruh oleh komandannya. Ketika komandannya itu menyuruh prajurit itu untuk maju berperang, maka ia siap untuk maju berperang. Ketika komandannya itu menyuruh prajurit itu untuk menjaga markas, maka siap. Maka prajurit itu siap untuk menjaga markas. Sama seperti di dalam kitab Yesaya 6, ayat 8. Ini aku Tuhan, suruhlah aku. Ketika kita disuruh Tuhan, ketika kita diutus Tuhan, jangan ada rasa takut di dalam diri kita. Jangan ada rasa khawatir, rasa keraguan-keraguan di dalam diri kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang pilihannya berjuang tanpa kehadirannya. Kita tidak boleh ada rasa takut ketika kita ingin menjadi prajurit Tuhan. Laskar Kristus Tuhan. Dengan demikian, jadikanlah hidup teman-teman dan hidup saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat bagi setiap orang. Pakailah panggilan kita ini, panggilan dari Tuhan untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita dapat melihat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan yang memberi kuasa. Dan hari ini saya percaya, saya percaya hari ini kita siap untuk menjadi berkat di tengah-tengah hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firmanmu, kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat memakai panggilan dari Tuhan ini untuk sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak menyanyi ke waktu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebentar lagi hambamu sudah berhenti berbicara, kira Tuhan menurunkan roh kudusmu bagi setiap kita. Agar kita selalu ditemani oleh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa anakmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati.